Tidak ada maaf bagimu, proses hukum jalan terus Jadi sorotan karena sikap yang tak biasa Khotman Paris Melongo menyaksikan Nikita Mirzani Labra El Sasarif Biasanya Khotman Paris Kutapia tegas Kali ini diam seribu bahasa melihat pertengkaran Nikita Mirzani dan El Sasarif Khotman Paris Kutapia kaget melihat pertengkaran Nikita Mirzani dan El Sasarif Apa penyebab Nikita Mirzani? Malabra El Sasarif kuasa hukum sajak ukra di acara Khotman Paris Song Begini guys Kesan garang seolah begitu lekar dengan sosok pengacara kondang Khotman Paris Kutapia Bagaimana tidak Khotman Paris kerap bersikap frontal dan belak-belakan dalam mengomentari suatu kasus Sikap tak kalah berani kembali ditunjukkan Khotman Paris saat menghadapi sterunya Sesama pengacara Parhat Abbas dan Andar Sitomorang Seperti diketahui mereka melaporkan akun pribadi milik Khotman Paris ke pihak polisi pada 2 Agustus 2019 lalu Karena diduga menyebarkan konten berbau asusila di media sosial Bukannya menciut Khotman justru melancarkan serangan balik Dengan melaporkan sterunya ke polisi Tak main-main Ia melaporkan kedua pengacara tersebut dengan 3 pasal undang-undang IT sekaligus Namun apa jadinya jika Khotman Paris yang biasa tampil garang justru dibuat tak berkutik oleh sosok Nikita Mirzani Ya, momen langkah ini terjadi tatkala artis yang kerap disebutnya itu jadi bintang tamu acara TV Khotman Paris Show Usut punya usut kehadirannya kala itu untuk membahas soal permutan hak asuh yang diperselisikan Nikita Mirzani dengan mantan suaminya Sajat Ukra Tak sendiri, hadir pula kuasa hukum Sajat Ukra yakni pengacara senior Elsa Sarif Siapa sangka pertemuan Nikita Mirzani dan Elsa Sarif di acara Khotman Paris Show Justru meledakkan amarah yang disimpan sang artis selama beberapa tahun belakangan ini Yang dilakukan oleh Nikita Mirzani pun tak kalah mengejutkan Bagaimana tidak ibu tiga anak tampak begitu mengamuk saat melabrak Elsa Sarif di depan Khotman Paris Rupanya, ia tak terima karena dituduh menghalang-halangi Sajat Ukra untuk bertemu putranya Askarakila Mawardu Tak hanya itu, Nikita juga murka lantaran sang mantan suami tak memenuhi keputusan pengadilan terkait napkah untuk anaknya Napkah indah, napkah mut'ah, apa ada yang dibayar? Itu bukan saya yang minta pengadilan yang minta Ibu aja gak bisa suruh kalian ibu untuk menyelesaikan semuanya dari pengadilan agama Cicar presenter pagi-pagi pasti happy itu Bukannya mendapatkan jawaban, keluhan Nikita Mirzani justru ditanggapi dingin oleh sang pengacara Apa urusan saya? Ujar Elsa Sarif berdali Di tengah pertanggara Nikita Mirzani melawan Elsa Sarif itu sikap Khotman Paris justru menjadi sorotan Bagaimana tidak Khotman yang biasa tampil garangkala itu hanya diam sedibu bahasa Sembari tertunduk dan sesekali menggoyangkan kakinya Tak pelak gerak-geri Khotman Paris yang tak lasif ini mengundang komentar dari para netizen di Instagram Bang Khotman, sawan kayaknya liat Nyai melakukan emosinya Serba salah, jadi lebih baik diam dulu aja bang Kata Maika Alvin Bang Khotman aja, dok kembay Kata Kartika, icu Ternyata di atas Khotman Paris masih ada Nikita Mirzani Bang Khotman sampai garuk-garuk kepala Kata Meta Anissa Jangan lupa komentar, like, tentunya subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton